Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kita langsung bergabung bersama Pak Armi di ITB Bandung, di Bandung, Jawa Barat. Pak Armi, tadi ada informasi dari Pak Kuku, begitu menyatakan bahwa untuk masalah atau kasus seperti yang terjadi di Purworejo, hujan begitu curah hujan yang sangat ekstrim, itu sudah bisa diprediksi bahkan seminggu atau seminggu sebelumnya ya Pak Kuku ya? Tiga hari sebelumnya. Lalu kemudian juga kalau kita lihat BNPB juga sudah punya peta rawan, bencana, longsor dan lain halnya. Dan juga badan geologi juga sudah memetakan daerah mana saja yang rawan, longsor. Apa yang kemudian menjadi kurang sehingga kejadian ini seolah berulang dan tidak antisipasi? Saya kira ini kita bermain di tarap resolusi. Jadi ketepatan dan juga resolusi daripada peta dan prediksi itu menurut saya masih sangat kasar sekali. Kenapa demikian? Karena kita predisikan curah hujan masih dalam konteks kaupaten atau kota. Nah kita yang kita butuhkan adalah konteks prediksi sampai pada tingkat kelurahan atau desa. Dan itu yang bisa diperlukan di overlay oleh teman-teman dari BNPB ataupun dari geologi dengan data yang kita miliki. Dan satu lagi menurut saya Mas Hadi adalah bagaimana semua informasi tadi yang ketelitian tinggi, resolusi tinggi, semua kita tahu dalam satu sistem dan bisa diakses oleh semua masyarakat. Nah selama ini kan katalah informasi itu ada, tapi bagaimana menyampaikan itu kan itu adalah persoalan yang tidak gampang juga. Nah bagaimana sampai informasi itu? Saya kira kita bisa menggunakan teknologi saat ini. Kita punya smartphone yang bisa diakses oleh semua masyarakat sehingga data tadi bisa kita online-kan. Dan itu menurut saya sudah menjadi suatu kebutuhan untuk masyarakat yang mempunyai kerentanan yang sangat tinggi di wilayah Indonesia ini. Saya kira kerjasama BMKG, BNPB ataupun dinas yang lain menjadi sangat penting untuk bisa membuat peta kerentanan yang sifatnya dinamis dengan resolusi dan kelepatan tinggi. Begitu Mas Hadi. Pak Armi karena masalahnya adalah satu sisi misalnya saya sebagai masyarakat awam, saya tinggal misalnya di daerah pegunungan dan ada sungai dan juga mungkin ada daerah yang kemudian secara bukit-bukit yang curam. Saya tidak tahu apakah daerah saya ini rawan longsor atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah daerah saya ini rawan bencana atau tidak. Ini bagaimana kalau menurut Anda solusinya? Ya, saya kira kita mesti buat suatu sistem informasi yang mempunyai informasi yang masyarakat tahu langsung dengan informasi yang mudah dipahami. Misalnya begini, saya punya suatu smartphone, di smartphone ini saya tahu di daerah saya di mana. Maka dengan akses informasi melalui suatu sistem informasi yang harusnya kita bikin, maksud saya tahu di daerah saya ini merah, hijau, atau kuning untuk satu hari, satu jam, atau berapa hari ke depan. Nah, itu yang menurut saya kira perlu kita wujudkan Mas Hadi. Dan menurut saya itu sangat mungkin sekali. Dan memang informasinya harus sangat detail per kelurahan, per desa begitu ya Pak Armi ya? Betul. Baik. Persis Mas Hadi, betul Mas Hadi. Ini tantangan kita bersama. Baik. Kita ke BMKG Pak Kukuh, itu dimungkinkan atau tidak? Karena kita tahu bahwa Indonesia punya 320 pola cuaca yang berbeda-beda Pak. Setiap, mungkin kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain, yang berdekatan bisa berbeda. Ya, saya kira dimungkinkan. Sebagai contoh, kita yang sudah terbangun DKI. DKI, mungkin karena daerah perkotaan ya, mungkin wilayahnya juga gampang terjangkau. Kita sudah mempunyai sistem teman-teman di BBBD, kerjasama dengan PSDA, dengan kita. Kita ada sistem FUSE, Float Allow Warning System. Jadi, informasi dari BMKG, warning dari BMKG, kemudian potensi hujan dari radar BMKG, potensi hujan dari model-model perakiraan, itu digabungkan di situ. Kemudian di running, ada potensi wilayah mana yang terdampak, itu segera diinfukkan. Pak Kukuh, nanti kita akan sambung lagi perbincangannya.